Lihat sini ya, lihat Ini zikir Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir Hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang Kecenderungan sukses tinggi Bahagia Sudah? Meningkat kecerdasan Pendurung pintar Bertambah pengetahuan Bentuknya dua Bisa mengerjakan perintah Bisa meninggalkan larangan Ini tinggalkan Ini kerjakan Do it, leave it If'an, la tas'an Kerjakan, tinggalkan Ini saya turunkan Tadi ada salat Ada interaksi dengan Al-Quran Ada puasa Dan seterusnya Orang yang salat Maka dirinya cenderung tenang Orang yang salat, cenderung sukses dalam hidupnya Bahagia Makanya panggilan salat, panggilan kebahagiaan Hayya ala salat Kenapa salat ya Allah Hayya ala al-falah Bahagia yuk Sukses Kan? Cenderung kemudian pintar Makanya banyak orang di masa lalu itu Ya, ketika dia akan mengerjakan soal-soal Salat pak bu Imam Al-Bukhari itu Menuliskan sohid Al-Bukhari Selama 16 tahun 97 pembahasan Setiap pembahasan itu berapa banyak hadith Kitabul Iman 57 hadith Ada Kitabul Ilmi Sampai Kitabul Tijara Kitabul Marit Terus sampai Ketibul Jihad Banyak sekali Ya, itu setiap menuliskan satu hadith Salat dua rakan Dituliskan pertama di Masjid Al-Haram Disempurnakan di Masjid Nabawi 16 tahun Semua ulama-ulama kita itu Itu mustahil mereka bisa menulis kitab Membuskan sesuatu Inovasi, penemuan baru Kecuali pasti rahasianya ini Salat Al-Quran Salat Al-Quran Ada orang mengkaji Al-Quran Tiba-tiba menemukan penemuan Ya Ibn Firnas Baca surah Al-Muq Ayat 19 Ya Ketika membaca ayat itu Allah Apa engkau tidak analisis Perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara Dengan dia mengepak Ngatukan sayapnya Dijaga oleh Allah Kalau tidak dijaga Tidak bisa terbang Maka dilihat Oh Allah berkah Tidak bisa terbang Karena apa? Kepakatup sayap Dilihat, dianalisis Bikin modifikasi sayap Burung Terbang Naik ke atas bukit Sampai bisa terbang 20 meter Uh Ngeliat ke bawah Jatuh Meninggal Betul Ketika meninggal Dan meninggalkan karya Yang kewak itu Jadi terototipe pesawat terbang Ini kemudian Ada lagi Jabir bin Hayyan Baca Al-Hadir Quran Surah 57 Ayat 25-26 Wa Anzal Al-Hadir Kami turunkan besi dari langit Besi bisa turun dari langit Dilihat apa itu besi Dicari besi Sekarang terbukti Meteor Ada yang bahannya dari besi Turun dari langit Waktu itu bingung Apa ini besi Apa sih besi itu menarik Dibawa kelemnya besi Dianalisis Dikeluarkan sampai ke atom terkecilnya Dianalisis sampai sumber-sumbernya Sampai sekarang Nomor atom besi Itu terambil dari Al-Quran Nomor atom besi F E F besar E kecil Nomor atomnya 26 Setiap atom itu punya isotop Untuk menjaga stabilitas atom Saya dulu belajar kimia Nomor 55 56 57 58 Ada 4 isotopnya Yang paling stabil Isotop nomor 57 Surah 57 Ayat 25-26 Itu ada sejarahnya Bukan John Dalton Yang pertama kali menemukan atom Jabir bin Hayyan Saya baca Kalau lagi kosong-kosong Saya pergi ke toko buku Saya beli itu buku kimia Buku fisika Matematika Latihan Lihat-lihat Gak tahu nanya Buka Youtube Lihat belajar Saya baca pak Ada anak mahasiswa datang Kamu dari mana? Kedokteran ustad Mau belajar apa? Ini Kamu bawa modul kamu ke dokteran Semua ke sini Terangkan pada saya Saya baru ajarkan pada kamu Pengetahuan kamu inginkan Jadi saya senang belajar Baca-baca-baca-baca Dan ketika kita pelajari Ternyata semua relasinya dengan Islam itu tinggi Saya sering bahas Fisika juga banyak kaitannya Fisika itu paling banyak Karena fisika itu kaitan dengan Metafisik Metafisik paling tinggi Itu ya belajar agama Agama itu ya istam Makanya ketika orang Belajar fisikanya benar Itu pendekatan ke Allahnya tinggi Ya Dari bab pertama aja Bab gaya kan di fisika Pertama kan F1 sama dengan F2 Gaya gerak sama dengan Gaya dorong Apa yang masuk Itu yang keluar Yang masuknya kecil Mukul kecil Maka bunyinya kecil Mukul besar Bunyinya besar Imannya sedikit Amalnya sedikit Imannya kuat Amalnya makin kuat Ya Hukum gayanya Gaya berbanding lurus Dengan tekanan F berbanding lurus Dengan P Setika orang ingin bergaya Menurunkan ibadah Tidak akan luput Dari tekanan Ada hambatan Apa diantara hambatannya Banyak Ada hambatan pribadi Hambatan di tengah Mau berangkat ke mesin Tiba-tiba hujan Bagaimana mengatasinya Rumusnya turunkan Mau ke mesin Dukum jamak kosor S sama dengan V dikali T Jarak Kecepatan dikalikan Dengan waktu Mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T V sama dengan S dibagi T Jadi ketika kita Mau ngukur ke Bandung Kecepatannya berapa Supaya gak dikosor Nyampe Makanya kalau mau ke Semarang Pakai pesawat Karena kecepatannya tinggi Waktunya semakin cepat Ya berangkat Kemudian jam 11 Nyampe jam 12 Juru aja belum Apa yang mau dikosor Jadi kita belajar tuh begini Ditarik ke akhlak Nyambung Akhlak F Gaya berbanding lurus Dengan tekanan Hukum paskalnya Gaya berbanding lurus Dengan tekanan Semakin banyak gaya Semakin tertekan Akhlak Banyak pokoknya Pokoknya indah deh Kalau belajar yang benar Itu enak Fisika tuh gak berhenti Di kampus Di kuliahan Di bawah ke mesin Masih diterapkan fisika Ya hukum hambatan Gaya ohom Macem-macem Enak pokoknya kelihatannya Di Thomas Alva Edison Kalau baca surat An-Nur aja Ayat 35 Udah selesai tuh Gak akan sampai Seribu kali bikin bohlam Oleh Al-Misbah Hufi Rujajah Ya Kalau mau terang Itu mesti ada Rujajah Ada kaca Gak bisa begitu aja Bisa meletus Bisa hancur Terus-rusan Itu kan dia yang Keseribu itu Bikin kaca Apalagi jadi bohlam Baca satu ayat Selesai Itu Kenapa jadi kesini Ini perintah Ada yang kedua Sifatnya Berbentuk Larangan Apa namanya Larangan Ini tenang Ini sukses Ini bahagia Jadi ada yang sifatnya larangan Pertama Kata Allah Tinggalkan Zina Di surat cahaya Fokus Fokus Cara berfikirnya begini Perhatikan cara berfikirnya Ini kebanyakan orang Cuman baca Tapi formulasinya Enggak dipahami Sehingga parameter Tingkat kebahasan Mengkaji ayatnya Itu gak muncul Cuman jadi pengetahuan Tersimpan di fikiran kita Amalnya gak ada Dibacaan nur Zina masih terus aja dikerjakan Zina mata Zina telinga Zina lisan Bacaan nur Ada yang korupsi Ada yang mencuri Ada yang menipu Ada yang nyogok Pada ayatnya jelas Maka dari itu Lihat Perbandingan terbaliknya Orang mengerjakan perintah Akan meraih ini Orang meninggalkan Larangan Maka ini akan Cenderung terjaga Hatinya tenang Kesuksesan mudah didapat Kebahagiaan mudah diraih Ketika yang dilarang dikerjakan Maka akan berdampak Kepada jaminan yang tadi disebutkan Zina Zina Ketika zina dikerjakan Maka cenderung membuat hati tidak tenang Makanya orang yang berzina Gak pernah tenang Makanya zina Dalam bahasa Arab Secara bahasa Zina Zina Alifnya keatas Ini bahasa orang Nijid Najdin Zina Ada bahasa orang Hijaz Zain Kemudian non Alifnya kebawah Begini Zina Bisa ditulis dengan dua cara Ini alif Yang tadi saya sebutkan Alif Bisa begini Tegak Bisa begini Kebawah Zina secara bahasa Memiliki banyak arti Di antara makna Yang paling populer Yang pertama adalah Perasaan yang sempit Di dalam hati Makanya orang yang Berusaha untuk berzina Awas hati-hati Melanggar ketentuan Allah Kata Allah tinggalkan Dia kerjakan Itu pertama akan menyebabkan Hatinya terasa sempit Sering gelisah Makanya jangankan Mengerjakan yang secara istilah Benar-benar dikerjakan Hubungan seksual Baru mau mukaddimah saja Mata mau melihat Gambar-gambar yang kotor Itu karena hatinya sempit Gelisah Gak mau ketahuan orang Ya Sembunyi-sembbunyi Bawah meja Ya Masuk ke kamar Sendirian Gak mau orang melihat Kenapa? Karena sempit Tuh ketenangannya hilang Orang tenang itu kan Cenderung gelisah Orang maaf Orang yang tidak tenang Cenderung gelisah Ya kalau orang tenang itu Biasa saja Lagi baca handphone Mau lihat Lihat Gak apa-apa Silahkan Ya berkata-kata Dengar Dengar Gak ada masalah Tapi ketika ada orang Berbuat hal yang dilarang tadi Berkata-kata Gak mau kedengaran orang Makanya transaksinya tertutup Pakai kode-kode Ya Dimana roti bisa ditemukan Roti Kijang satu Kijang satu Kijang Hewan yang disalahkan Di cek Makanya kata-katanya Cenderung diarahkan kepada yang lain Kupu-kupu malam Kupu-kupu Buaya darat Buaya Buaya yang gak ada yang begitu Coba lihat kehidupan buaya Iya Ada buaya yang berzina Ya buaya emang hidupnya begitu Ya Yang terbayangkan Jadi saya mau katakan Orang yang melanggar ketentuan ini Pasti hatinya gelisah Alas suami yang mencoba Pria yang mencoba Kemudian Bergaul di luar hal yang dibenarkan Dan mencoba untuk berzina Pasti akan gelisah hidupnya Puncaknya apa Kesuksesan akan berpengaruh Betapa banyak karir hancur Gara-gara kemudian perbuatan ini Ya Betapa banyak kebahagiaan hilang Hancur rumah tangga Berpisah kemudian Anak-anak kemudian jadi terlantar Makanya mikir dulu Kalau ada orang setelah rumah tangga Ada anak Terpikir untuk berbuat yang ini Mikir anak-anak anda Kasian Apanya tega kemudian Dia diolok-olok di sekolahnya Bapak kamu pezina ya Ibu kamu selingkuh ya Anak anda mau berbicara seperti apa Dia masih kecil Butuh perhatian yang dalam Makanya orang yang berbuat Hal yang seperti ini Pasti pertama akan terganggu Kemudian ketenangan jiwanya Kesuksesannya akan berpengaruh Kebahagiaannya akan sirna Dan yang paling dahsyat adalah Biasanya Ini akan fatal Berpengaruh kepada kecerdasan Dan yang lainnya Ya Bisa kecerdasan kepada otaknya Intelektual Bisa kecerdasan pada emosinya Banyak kau ustad Orang yang zina pintar Pintar otaknya Tapi emosinya tidak ada Untuk apa pintar otaknya Dan emosinya tidak terkendali Banyak orang tak mampu Mengendalikan emosinya Sehingga kepintarannya Menghasilkan mafzadat Yang lebih luas lagi Pintar Bikin senjata Senjata digunakan Untuk bunuh orang Pintar Pakai teknologi Teknologi digunakan Untuk menipu orang lain Merusak dan sebagainya Maka apa manfaat Dari kepintarannya Tidak ada Terima kasih telah menonton